Intro Kabar es krimpolri komjenpol Listio Sigit menyerahkan dua orang tersangka untuk kasus tindak pidana pencucian uang kondensat yaitu mantan deputi ekonomi dan pemasaran BP Migas Joko Harsono serta mantan kepala BP Migas Raden Priyono ke Kejaksaan Agung. Kelimpahan tahap kedua ini dilakukan untuk tersangka Honggo Wendratno yang diakini masih dalam pengejaran oleh petugas. Kabar es krim mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan mensepakati bahwa kasus ini akan dilimpahkan untuk tahap kedua kepada kedua tersangka di mana sedang satu tersangka lainnya masih dalam proses. Beberapa hari kita sudah menemukan rekan-rekan media jadi hari ini kita dari Baris Bin melaksanakan kegiatan penyerang tahap 2 terhadap kasus yang mungkin sudah cukup lama tersebar dan ini menjadi perhatian publik bagi kasus yang terkait dengan masalah kondensat yang rekan-rekan lebih menarik itu. Jadi kasus ini terjadi di tahun 2012 dan alhamdulillah beberapa hari ini kita sudah mengaksanakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan kita sepakat bahwa kasus ini akan kita limpahkan tahap dua untuk dua tersangka dan satu tersangka lagi dan akan diproses dengan peradilan in absensinya. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menentaskan kasus-kasus besar ini jadi perhatian publik bagaimana kasus kondensat ini berdasarkan hasil audit BPK merugikan ruangan negara sebesar kurang lebih 2,7 miliar dolar atau sekitar 37 triliun. Adapun aset yang disita diantaranya kilang minyak di Tuban, Jawa Timur serta berbagai properti dan barang milik para tersangka. Aset-aset yang disita tersebut nantinya akan digunakan untuk menutupi seluruh kerugian negara yang ditimbulkan sebesar kurang lebih 36 triliun rupiah. Pasal yang dikenakan untuk kasus pidana koruksi ini merupakan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana koruksi. Dari Jakarta, Supriyadi, Triberata TV, Salam Triberata!